Chen Jiu, 10 tetua kita memiliki senioritas tertinggi di klan. Mereka telah kembali dengan selamat, tetapi otoritas tertinggi di klan masih ada di tangan mereka. Kata Tang Cheng tanpa daya. Apakah mereka masih membenciku karena mengusir mereka dari pulau ini? Tanya Chen Jiu, tampak memahami sesuatu. Yah, mungkin ada beberapa. Chen Jiu, tolong beri aku waktu. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Tang Cheng segera memohon. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu waktu tiga hari. Jika kau tidak bisa mengatasinya, maka aku akan segera menghancurkan seribu koleksi Sorawel edisi terbatas. Chen Jiu sangat tidak puas. Mereka awalnya setuju bahwa Tang Cheng akan memberinya artefak leluhur setelah dia kembali, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran. Chen Jiu secara alami tidak senang. Di luar, mudah baginya untuk bertarung sampai mati. Ah, seribu keping. Chen Jiu, tidak, Tuan Muda, aku bisa mengenalimu sebagai tuanku sekarang. Tolong jangan hancurkan mereka. Tang Cheng segera berlutut di depan Chen Jiu. Cepatlah bangun. Kau adalah yang mulia. Ada apa denganmu? Tegur Chen Jiu. Terima kasih, Tuan Muda. Saya lupa diri. Tang Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Setelah minum seribu cangkir anggur dan makan seratus piring daging, semua orang mengobrol dengan gembira. Namun pada akhirnya, hari sudah larut malam, dan mereka pun bubar untuk beristirahat. Keesokan harinya, jauh di dalam istana, Tang Cheng membawa banyak pangeran ke Kaisaran untuk memberi penghormatan kepada sepuluh tetua, tetapi mereka ditolak di pintu. Para tetua, Chen Jiu telah kembali. Aku berjanji akan memberinya artefak leluhur. Tolong bantu aku dan kembalikan artefak leluhur itu kepadaku. Tang Cheng memohon. Dia sangat tidak berdaya di hadapan para leluhur klannya. Huff, Tang Cheng, Meskipun kau adalah Kaisar Tang Agung, bagaimana kau bisa senaknya memutuskan masa depan klan? Karakter Chen Jiu masih belum diketahui. Bagaimana kau bisa begitu mudah memberinya artefak leluhur? Sebuah suara yang familiar terdengar, penuh dengan kebencian. Ketika sepuluh tetua Tang Agung kembali, meskipun mereka diterima dengan hangat oleh Tang Cheng dan yang lainnya, mereka terbiasa dilayani oleh wanita. Sekarang setelah mereka pergi, terutama para tetua, mereka merasa sangat kesepian dan tidak nyaman. Tidak ada cara lain. Pada akhirnya, mereka melampiaskan dendam mereka pada Chen Jiu, jadi mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa seluruh klan setia kepada Chen Jiu. Tetua, Tang Agung kita telah menunggu kemunculan prajurit darah naga selama bertahun-tahun. Sekarang dia sudah ada di sini, mengapa kamu masih ragu-ragu? Saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang salah dengan karakter Chen. Jaminan Tang Cheng. Tetua, kata-kata yang mulia. Chen ini dapat dipercaya. Banyak pangeran yang jelas-jelas sangat terkesan dengan Chen Jiu. Fakta bahwa ia telah menghancurkan Jepang seorang diri saja sudah cukup untuk membuat mereka menghormatinya. Apa yang kau tahu? Hati manusia itu jahat. Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Sepuluh tetua bersembunyi di istana dan menolak untuk berbicara. Namun, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana dia menangani masalah di Jepang. Tetua, Jepang sudah jatuh. Kesombongan Tang Cheng membumbung tinggi ke langit saat dia dengan lantang memuji pencapaian besar Chen Jiu. Apa? Jepang sudah tamat. Semua orang sudah mati. Chen Jiu benar-benar kejam. Ada begitu banyak wanita muda yang luar biasa. Apa salah mereka? Dia benar-benar membunuh mereka. Orang ini jelas-jelas iblis. Kesepuluh tetua itu mengingat senyum dan suara para wanita muda itu. Seolah-olah mereka ada di depan mata mereka. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka tidak akan bisa lagi menikmatinya di masa depan, mereka tidak bisa menahan rasa marah. Tak perlu dikatakan lagi, usaha persuasi Tang Cheng berakhir dengan kegagalan. Pada hari berikutnya, Tang Cheng kembali gagal. Pada hari terakhir, Tang Cheng hanya berlutut di depan istana sepuluh tetua dan bersumpah, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pergi jika aku tidak menyerahkan artefak leluhur. Aku tidak ingin menjadi kaisar lagi. Kau tidak ingin menjadi kaisar. Ada banyak bakat luar biasa di dinasti Tang kita. Sepuluh tetua itu tidak mengalah sama sekali dan tidak menerima ancaman apapun. Saat matahari berangsur-angsur terbenam, ekspresi Tang Cheng menjadi semakin buruk. Tepat saat dia hendak menyerah pada karya Aoi yang lengkap, tiga orang suci petir liar tiba-tiba turun. Ayo, kesepuluh saudara, kapan kalian menjadi begitu lemah lembut? Waktu kita di istana Jepang, kalian tidak seperti ini. Teman-teman lama kita sudah berhari-hari di sini, mengapa kalian tidak keluar untuk berbicara dengan kami? Kami tidak melihat kalian selama ini, dan kami sangat merindukan kalian. Tiga orang bijak petir liar dan sepuluh tetua dinasti Tang semuanya pernah tinggal bersama di Jepang sebelumnya. Hubungan mereka juga sangat baik. Wanita yang telah kugunakan hari ini, dapat kau nikmati besok. Hubungan ini tidak buruk. Tiga orang suci petir liar, mengapa kalian ada di sini? Sepuluh tetua sangat terkejut dan memperingatkan, ini adalah istana dinasti Tang kita. Jangan bicara omong kosong. Aku kangen kalian, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Kenapa kalian tidak punya muka untuk melihat orang lain? Cepat keluar, tiga orang suci petir liar langsung mencaci maki, kita telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi kita akhir-akhir ini. Kita di sini untuk bertarung denganmu. Bagaimana kamu ingin bertanding? Kesepuluh tetua itu segera keluar dari istana. Ketiganya harus berhati-hati dengan wajah mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar khawatir pihak lain akan mengungkap latar belakang mereka. Kalian semua, gabung saja. Kami bertiga akan mengalahkan kalian bersepuluh. Tiga orang suci petir liar berkata dengan arogan. Oh, apakah kamu yakin? Meskipun kita sudah tua, tampaknya kamu juga tidak muda lagi. Sepuluh tetua dinasti Tang langsung tertawa bangga. Hentikan omong kosongmu. Ambil palunya. Tiga orang suci petir liar tidak ragu-ragu. Masing-masing dari mereka mengeluarkan paluh hukuman surgawi dan menghancurkannya secara acak. Petir surgawi bergemuruh dan menghancurkan domain suci. Kesepuluh tetua dipukuli sampai wajah mereka hangus hitam, dan mereka sangat tertekan. Berhenti, berhenti, tidak ada cara untuk melawan. Kita mengaku kalah. Pada akhirnya, sepuluh tetua dinasti Tang tidak punya pilihan selain mengakui kenyataan. Mereka bertanya dengan cemberut, di mana kamu mendapatkan senjata suci itu, dan levelnya tampaknya sangat tinggi. Bagaimana itu? Senjata suci tingkat enam? Aku pernah mendengarnya, tetapi apakah aku pernah melihatnya? Tiga orang suci petir liar segera memamerkannya dengan bangga, Tuan Muda kami memberikannya kepada kami. Apakah kamu cemburu? Apa? Kelas enam? Sepuluh tetua dinasti Tang hampir tidak bisa menelan nafas. Sambil tergagap, mereka berkata dengan bingung, Tuan Muda, kapan Anda punya Tuan Muda? Chen Jiu, dia sekarang adalah Tuan Muda kita. Kau tidak tahu? Sikapnya sungguh tak tertandingi. Sekarang kita menyadari betapa bijaksananya mengakui dia sebagai Tuan Muda kita. Ketiga orang suci petir liar segera menjelaskan. Apa? Chen Jiu? Anda di sini untuk menjadi pelobinya? Bukan. Tiga orang suci petir liar? Aku tidak menyangka kalian begitu berdarah dingin. Kalian tahu bahwa dia membunuh semua orang di Jepang, tetapi kalian masih mau mengakuinya sebagai Tuan kalian. Kami benar-benar malu padamu. Sepuluh tetua dinasti Tang tiba-tiba tampak dingin. Cukup? Kalian sepuluh orang tua, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kalau kalian tidak mau menyerahkan gadis-gadis muda itu, katakan saja. Kenapa harus disembunyikan? Apakah menurutmu kami tidak tahu? Atau apakah menurutmu dia tidak tahu? Ketiga orang suci petir liar itu memarahi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah Tang Cheng, yang membuat wajahnya penuh dengan keterkejutan. 532 Hei, yang mulia, katakan sesuatu. Apakah anda benar-benar tidak tahu apa-apa? Ketiga orang suci petir liar langsung menegurnya. Ah, aku hanya tahu sedikit saja. Tang Cheng buru-buru menjelaskan. Tang Cheng, apa yang kamu ketahui? Sepuluh tetua dinasti Tang bertanya dengan ekspresi muram. Sepertinya aku tahu sesuatu, tapi sepertinya aku juga tidak tahu apa-apa. Tang Cheng terjebak di tengah para tetua dan berada dalam posisi yang sulit. Saudara-saudara, demi fakta bahwa kami dulu menikmati istana kekaisaran di pulau ini, kami sungguh tidak tega melihat kalian semua begitu terobsesi. Hari ini, kami datang ke sini untuk membujuk kalian semua agar bangun secepatnya. Bukankah kalian semua sudah cukup diracuni oleh Aoi dan yang lainnya? Ketiga orang suci petir liar segera membujuk dengan suara tegas, sarang kecantikan, gundukan pahlawan, bukankah kita sudah cukup menyianyiakan waktu selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin seorang pria baik bisa bertahan di antara sekumpulan wanita selama sisa hidupnya? Tapi, apakah kamu tidak punya perasaan? Kesepuluh tetua itu ragu-ragu, meskipun mereka sudah bertobat, mereka masih belum bisa menerima nasib semua wanita itu yang sekarat. Perasaan yang tidak masuk akal, membicarakan perasaan dengan sekelompok wanita jalang itu. Bukankah itu hanya menambah kesedihan? Ketiga orang suci petir liar itu mencaci maki, kalian mungkin tidak tahu, tetapi pada kenyataannya, para wanita muda itu semuanya dibunuh oleh Aoi pada akhirnya. Bukan kami yang melakukannya. Apa? Aoi? Benarkah itu dia? Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Sepuluh tetua dinasti Tang terkejut. Apakah menurutmu wanita di pulau ini benar-benar punya perasaan terhadap kita? Mereka hanya menggunakan kita sebagai alat. Tidakkah kau mengerti? Ketiga orang suci petir liar berkata dengan getir, dulu, saat kita menikmati tubuh mereka yang putih dan lembut, bukankah mereka juga menghisap sari pati kita? Pada akhirnya, ini hanya transaksi. Tidak ada yang perlu dirindukan. Tidak, mereka bilang mereka menyukai kita. Kesepuluh tetua itu masih tidak setuju. Apa kau percaya itu? Hanya dengan sepatah kata dari Aoi, mereka berbalik dan pergi untuk melayaninya. Apakah ini yang disebut menyukai seseorang? Ketiga Wild Thunder Sein berteriak lagi. Itu karena mereka tidak bisa menahannya. Kesepuluh tetua itu membela diri. Pergi sana. Kau tidak punya pilihan selain melayani orang lain. Apakah kau senang sekali melayani mereka? Kata tiga orang suci petir liar dengan nada meremehkan. Cukup, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Kami tidak ingin mendengarkan lagi. Bagaimanapun, mustahil bagi kami untuk berjanji setia kepada Chen Jiu. Sepuluh tetua Tang Agung masih tidak mau menyerah. Ayo, aku tidak menyangka kesepuluh saudaraku adalah orang-orang yang begitu setia. Tang Ping, apakah kamu tidak menyukai loli kecil? Kekaisaran Tangmu kaya akan sumber daya. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan beberapa loli, kan? Keluarga Tang, seleramu memang sedikit istimewa. Tang Peng, meskipun benda milikmu itu agak kecil, jangan merasa rendah diri. Cukup, tiga orang suci guntur liar, jangan bicara omong kosong di sini. Melihat pihak lain mengungkap rahasia lama mereka, sepuluh tetua Tang Agung terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Pada akhirnya, mereka berteriak dengan marah, apakah Chen Jiu yang mengirimmu ke sini? Kalau dia mengira dengan mempermalukan kita seperti ini, dia bisa membuat kita takut, maka dia salah besar. Kau benar-benar mengukur hati seorang pria sejati dengan hati seorang penjahat. Tanyakan saja pada Tang Cheng. Kalau bukan karena halangan tuan muda, perbuatanmu pasti sudah tersebar di istana. Apa kau masih berpikir bahwa dengan wajah tuamu, kau bisa tinggal di sini? Ketiga orang suci petir liar langsung menegur dengan nada tidak puas. Ini, itulah yang dijanjikannya kepada kita. Kesepuluh tetua itu sedikit bersyukur, tetapi mereka tidak menghargainya. Janji yang bagus sekali. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah kekaisaran Tang juga berjanji kepada tuan muda untuk memberinya artefak leluhur? Kenapa kau tidak menepati janjimu? Tanya ketiga orang suci petir liar dengan suara keras. Ini bukan yang kita janjikan. Kesepuluh tetua itu hanya mengingkari utang mereka, wajah tua mereka memerah. Aduh, aku takut aku tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun di masa depan. Para tetua, kalian harus membiarkanku pensiun. Tiba-tiba, Tang Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kami prihatin dengan para tetua dan secara khusus menyiapkan ujian untuk membiarkan prajurit darah naga menyelesaikan masalah Jepang dan menyelamatkan para tetua. Sekarang tampaknya para tetua tidak peduli dengan kekaisaran Tang kita. Daripada mengingkari janji, lebih baik mengumumumkannya kepada dunia dan mengambil inisiatif untuk turun tahta. Apa? Apa yang ingin Anda umumkan kepada dunia? Kesepuluh tetua itu langsung melotot. Semakin tua seseorang, kulitnya akan semakin menipis. Tidak mungkin mereka sudah setua itu hingga kulitnya akan hancur dalam sehari, kan? Aku akan umumkan kebenarannya. Tang Cheng mengabaikan kehatiannya. Demi pasar sumur Sora, dia akan mempertaruhkan segalanya. Beraninya kau, tidak peduli seberapa marahnya kesepuluh tetua itu, Tang Cheng tidak akan menyerah. Hei, ini hari terakhir. Pikirkan baik-baik. Jika kau bersedia menyerah, serahkan kualimu dan minta maaf secara pribadi kepada Tuan Muda. Jika kau tidak bersedia, Tuan Muda tidak akan peduli padamu. Bagaimanapun, dia memiliki banyak senjata Sein. Semua Sein di benua ini akan berjuang untuk melayaninya. Dia tidak membutuhkan kalian, orang-orang tua. Ketiga orang suci petir liar itu akhirnya melontarkan komentar-komentar sarkastik. Kemudian, mereka berjalan dengan angku meninggalkan tempat itu. Ini, Tang Cheng, apakah dia benar-benar memiliki banyak senjata suci? Melihat tiga palu yang berayun, kesepuluh tetua itu akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak tergoda. Bagaimanapun, para orang suci di sisinya semuanya memilikinya. Kata Tang Cheng dengan tulus. Eh, ini, kesepuluh tetua itu saling berpandangan dan mulai ragu-ragu. Para tetua, misi Tang Agung kita adalah menunggu kembalinya prajurit darah naga. Apakah kalian sudah lupa? Lagi pula, Tang Besar kita adalah sebuah kekaisaran. Bagaimana mungkin kita mengingkari janji kita demi beberapa wanita? Tang Cheng segera mencoba membujuk mereka. Wanita-wanita apa? Jangan bicara omong kosong. Tang Cheng, karena kamu sudah setuju, lupakan saja. Kami akan membiarkanmu bersikap keras kepala kali ini. Beberapa hari terakhir ini bisa dianggap sebagai hukumanmu. Jangan menyimpan dendam, mengerti. Pada akhirnya, sepuluh tetua Tang Agung menyerah. Tanpa alasan lain selain senjata suci tersebut, mereka harus mempertimbangkan dengan saksama untung dan ruginya. Jika mereka bersikeras menjadi musuh Chen Jiu, mereka tidak hanya akan melanggar ajaran leluhur mereka, garis keturunan Tang Agung juga akan menurun di masa mendatang. Dibandingkan dengan senjata suci itu, wanita-wanita itu tidak ada apa-apanya. Para tetua, apakah kalian sudah memikirkannya? Tang Cheng tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia. Pasar sumur Soraku. Ayo kita pergi dan serahkan senjata leluhur. Kesepuluh tetua itu tidak ragu-ragu. Mereka dengan sungguh-sungguh berjalan menuju istana Chen Jiu. Wuss. Begitu mereka memasuki istana Chen Jiu, cahaya warna-warni yang menyilaukan di dalamnya membutakan mata kesepuluh lelaki tua itu, membuat mereka terdiam dan terkejut untuk waktu yang lama. Hampir 20 orang suci, masing-masing memegang senjata suci. Mereka memainkannya seolah-olah itu adalah harta karun. Hal ini tidak diragukan lagi membuat iri orang lain. Mereka awalnya ingin menawar, tetapi sekarang, kesepuluh tetua itu sepenuhnya yakin. Ini karena mereka telah melihat sebuah pesan. Jika mereka mengikuti Chen Jiu, mereka akan dapat memperoleh senjata suci. 533. Para tetua, kita bertemu lagi. Silakan duduk, kata Chen Jiu. Dia tidak berpura-pura saat mempersilahkan para tetua untuk duduk. Chen Jiu, begitu mereka duduk, kesepuluh tetua itu langsung berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, kita sudah bertindak berlebihan beberapa hari ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa. Para tetua, kalian semua adalah orang-orang yang sentimental. Aku mengerti. Chen Jiu mengangguk setuju pada kesepuluh tetua itu. Terima kasih telah mempercayai kami, Chen Jiu. Ini adalah senjata leluhur klan. Terimalah. Kesepuluh tetua itu sangat bersyukur hingga air mata mengalir di mata mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menyerahkan kuali senjata leluhur. Ini, Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dia menerima senjata leluhur dengan hormat dan menatap para tetua. Jangan khawatir. Klan darah naga pasti akan bangkit di generasi ini. Tuan muda, kami bersedia untuk bersumpah setia kepada klan. Kesepuluh tetua berlutut dan bersumpah setia. Bagus. Silakan duduk. Aku akan memberimu senjata suci nanti. Chen Jiu menarik kesepuluh tetua itu berdiri dan membantu di depan semua orang. Raungan, darah merah menetes ke dalam kuali darah naga. Yuanki mengalir di sekitar kuali dan seekor naga agung muncul di udara. Kepala naga itu memancarkan aura naga yang terpancar ke seluruh aula. Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Itu mulia dan agung, seperti kepala para dewa. Siapapun yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dan tunduk padanya. Kuali naga terhormat, mantra naga terhormat, mantra naga terhormat, menaklukkan dunia, menguasai delapan tanah terlantar saat Chen Jiu melantunkan mantra, aura agung yang mirip dengan naga muncul di sekelilingnya. Raungan, tubuh Chen Jiu tiba-tiba berubah menjadi wujud naga, menjadi sangat mulia dan agung. Mendesis, yang mengejutkan semua orang, Chen Jiu tidak meregenerasi urat naga yang sesuai kali ini. Sebaliknya, tubuhnya seperti balon yang telah diisi dengan udara, mengembang dengan cepat. Setelah beberapa saat, tubuh Chen Jiu telah tumbuh dua kali lipat dari ukuran aslinya. Kepalanya tajam dan bersudut, seperti patung dewa, membuat orang ingin memujanya. Ini adalah, aura dominan yang dapat dinikmati oleh para sein dari alam keempat. Tuan muda telah memahaminya dengan sangat cepat. Para tetua sein berseru kaget. Dengan aura ini sebagai penghalang, mengapa kita perlu khawatir tidak akan berhasil? Ya ampun, bahkan setelah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, aku tidak memiliki aura memerintah yang begitu kuat. Tang Cheng tidak bisa menahan rasa malu. Kekuatan naga sunyi yang ekstrim. Setelah mencapai puncaknya, Chen Jiu segera mulai memilah-milah tubuhnya. Saat melakukannya, emosinya juga berfluktuasi. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Tubuhnya tampaknya telah mencapai kondisi sempurna. Bahkan jika dia maju, dia tidak akan dapat meningkatkan gen naga sejati dan urat naganya. Pertumbuhan kekuatannya telah melambat, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Pada saat yang sama, tidak meningkatkan urat naganya berarti dia tidak perlu khawatir tubuhnya akan membesar. Namun, sebelum Chen Jiu bisa bersuka cita, dia tercengang lagi. Meskipun memperoleh kuali naga terhormat dan mengolah teknik kultivasi naga terhormat tidak meningkatkan jumlah urat naga. Kekuatan dan kualitasnya meningkat sedikit. Awalnya, dia memanfaatkan kesengsaraan surgawi sebelumnya untuk memoles satu lapisan. Sekarang, tiga lapisan telah bangkit kembali. Diam-diam merasakan perbedaan besar yang disebabkan oleh kemajuannya. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa malu. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin harus mencari sapi untuk menyelesaikannya. Tuan muda benar-benar seekor naga di antara manusia. Garis keturunan keluarga darah naga memang luar biasa, para tetua, yang telah dengan jelas memperhatikan bahwa tubuh besar Chen Jiu sangat menarik perhatian, mulai memujinya satu demi satu. Kalian harus mengerti bahwa beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan membesar secara membabi buta. Chen Jiu menegur mereka dengan canggung. Tuan muda, Anda benar-benar tidak mengerti rasa lapar orang yang kelaparan. Jika kami sebesar Anda, kami akan sangat senang. Begitulah laki-laki. Ketika mereka belum sebesar itu, mereka akan mendambakan untuk menjadi sebesar itu. Namun, ketika mereka sudah sebesar itu, mereka akan mulai khawatir. Manusia selalu merasa tidak puas. Hanya dengan merasa tidak puas, mereka dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Cepat kumpulkan para elit keluarga. Aku akan mengajarkan teknik kultivasi naga terhormat kepadamu. Kekaisaran darah naga akan bangkit dalam beberapa hari. Chen Jiu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh sebelum dia pergi sendirian. Memberikan teknik kultivasi dan memberikan darah naga membutuhkan sejumlah besar poin prestasi. Kali ini, Chen Jiu memasuki laut bersama Felis dan tiba di laut yang bergolak. Buka gerbang iblis. Chen Jiu tidak melakukannya sendiri. Sebaliknya, ia membuka gerbang iblis terlebih dahulu dan memanggil para iblis. Raungan, 10 Titan yang jatuh, sein tingkat kedua, muncul di hadapan Chen Jiu dengan cara yang sangat ganas dan kuat. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. 10 Titan ini sepenuhnya berada di bawah kendali Chen Jiu. Dia bisa menghancurkan mereka sampai mati kapan saja jika dia mau. Pergilah, tangkap beberapa iblis suci sebagai makananku. Atas perintah Chen Jiu, 10 jin jatuh terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, mereka telah membawa binatang iblis laut dalam yang kuat ke hadapan Chen Jiu. Uff, apa yang perlu dilakukan Chen Jiu sangat sederhana. Dia hanya perlu meninju dan menyerapki darah. Saat menyerapki darah, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Valen Titans yang patuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa akan sangat bagus jika benda ini juga dapat diserap. Jika dia bisa langsung memanggil dan menyerapnya, bukankah itu berarti berapapun poin prestasi yang diinginkannya, itu tidak akan menjadi masalah. Ide gila ini membuat Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Namun, jawaban yang ia dapatkan membuatnya merasa sedikit kecewa. Namun, ia juga merasa senang dan terkejut. Memang tidak bisa dilakukan sekarang, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan di masa mendatang. Chen Jiu tahu bahwa gerbang iblis masih bisa ditingkatkan di masa mendatang. Dia harus bergegas dan meningkatkannya. Setelah berhasil memperoleh 80 tetes darah naga dan 1 miliar poin prestasi, Chen Jiu pergi dengan puas. Yang membuatnya merasa sedikit tidak berdaya adalah begitu gerbang iblis ditutup, iblis yang dipanggil harus dikirim kembali. Kalau tidak, mereka akan dimangsa oleh hukum dunia dan mati. Di Istana Kekaisaran Tang Besar, para pahlawan berkumpul untuk menunggu kedatangan Chen Jiu. Berkat prestasi gemilangnya dalam menghancurkan Jepang, kali ini, ia mendapat persetujuan semua orang dengan sangat lancar. Selanjutnya, dia mengeluarkan darah dan mewariskan kekuatannya. Selangkah demi selangkah, gelombang kekuatan baru disuntikan ke dalam tubuh Chen Jiu. Turunkan dekritku. Kebangkitan Klan Dragon Blue tak terbendung. Semua orang kembali ke klan masing-masing dan kumpulkan kekuatan. Pada tanggal 6 Juni kita akan bekerja sama untuk menerobos alam semesta dan membangun Kekaisaran Abadi. Perintah Chen Jiu, semua orang bersorak. Semua orang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Klan Dragon Blue telah lama tidak aktif. Mereka membutuhkan pertempuran seru ini untuk membuktikan eksistensi mereka. Mereka adalah penguasa sejati benua semesta. Mereka tidak akan membiarkan orang lain memamerkan kekuatan mereka. 534 Baik, Tuan Muda. Kami akan segera kembali dan memberitahu anggota klan kami kabar baik ini. Saya yakin mereka semua akan menjadi gila. Pada hari ke-6 bulan ke-6, kami pasti akan meledak dan membantu Tuan Muda berjuang demi perbatasan Kekaisaran yang cemerlang. Para tetua menerima perintah itu. Mereka berasal dari klan yang berbeda, tetapi mereka tidak diragukan lagi adalah dari garis keturunan naga. Sekarang saat yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba, mereka lebih bahagia daripada siapapun. Baiklah, sesuai dengan lokasi geografismu, taklukkan semua negara kecil di sekitar sini. Jangan gegabu jika ada tulang yang sulit dikunyah. Beritahu aku saja, dan aku akan segera membantai mereka. Chen Jiu mengangguk senang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Di kehidupan sebelumnya, seorang pecundang seperti dia hanya bisa bermimpi mendirikan negara dan menyebut dirinya raja. Namun kini, misinya telah diputuskan. Dia harus memimpin semua orang untuk mendirikan kerajaan abadi. Dengan perintah ini, para tetua meninggalkan kekaisaran Tang satu demi satu dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terbatas. Mereka semua memiliki sumber daya tertinggi di tangan mereka. Memanfaatkan periode waktu ini, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan klan mereka dan membiarkan mereka naik ke level lain. Tang Cheng, aku akan memberikan semua itu kepadamu dalam beberapa hari. Saat ini, hari kebangkitan klan darah naga sudah dekat. Tidak baik jika kamu menunda urusan pentingmu karena hal-hal itu. Cheng Jiu akhirnya menjelaskan. Ah, tidak apa-apa. Tidak akan terlambat untuk memberikannya kepadaku setelah aku mengalahkan sepuluh negara demi Tuan Muda. Tang Cheng memiliki keyakinan tak terbatas pada kekuatan negaranya sendiri. Baiklah, jangan ikut campur dalam dinasti kian besar yang asli. Klanku sudah cukup untuk menghancurkan tempat itu. Setelah Cheng Jiu memberikan instruksinya, dia berkata dengan murah hati, ini ada sepuluh senjata suci. Ambillah terlebih dahulu. Saat kalian memberikan kontribusi kepada kekaisaran, kalian akan diberi hadiah yang besar. Terima kasih, Tuan Muda. Akhirnya, mereka melihat senjata suci. Para tetua sangat gembira. Kali ini, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Satu percikan saja bisa memicu kebakaran padang rumput. Sekarang karena ada banyak pahlawan di benua itu dan ada banyak bangsawan, niscaya akan terlalu lambat jika mereka memusatkan kekuatan mereka untuk bertarung. Selain itu, mereka mungkin juga akan ditipu. Dia mungkin juga akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagaimanapun, Chen Jiu sekarang tahu bahwa tidak akan ada senjata suci tingkat atas di benua Kiankun, dan sepertinya tidak ada Grandmaster tingkat 4. Oleh karena itu, dia tidak perlu ragu. Ketika Chen Jiu kembali ke klan Chen di Kota Naga Langit dan memberitahu mereka tentang rencananya yang gila, seluruh klan terguncang. Terutama para tetua klan Chen, mereka semua mengajukan diri untuk keluar dari pengasingan. Meskipun keluarga Chen kami adalah yang terlemah dari klan Dragon Blood, kami bukan pengecut. Kami pasti akan mengalahkan kekaisaran Kiankun dalam tiga hari. Orang-orang keluarga Chen dipenuhi dengan keyakinan. Itu karena mereka memiliki Chen Jiu. Baiklah, karena semua tetua begitu bertekad, kita pasti akan membawa kejayaan bagi sembilan benua. Chen Jiu kemudian mengumpulkan para elit dan menghadiahi mereka kristal naga surgawi, inti naga surgawi, kidarah naga surgawi, dan senjata suci bagi mereka yang berhasil menerobos ke alam suci. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Dengan bantuan kristal naga langit dan bumi, inti naga langit dan bumi, dan kidarah naga ilahi, para tetua keluarga Chen menerobos satu demi satu. Ahli tingkat Sein bermunculan seperti rebung di tengah hujan. Harus diakui bahwa inti naga surgawi benar-benar luar biasa. Itu adalah benda-benda suci yang bahkan dapat membantu para orang suci. Dalam sekejap, Chen Hanswe dan Chen Lan berhasil menembus alam orang suci. Inti naga surgawi sulit didapat. Kali ini, Chen Jiu hanya memperoleh total 10 inti naga surgawi setelah mengumpulkan pembuluh darah naga. Dia tidak memberikannya kepada klan lain, tetapi menggunakan semuanya pada garis keturunannya sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menyeimbangkan kesenjangan antara mereka dan klan lain. Ah, aku berhasil, aku juga berhasil. Kristal naga langit sangat membantu para Grandmaster. Generasi muda klan Chen, dengan bantuan kristal naga langit yang tak terbatas, semuanya berhasil satu demi satu. Kekuatan mereka meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Kekuatan keluarga Chen, setelah badai angin dan guntur, tiba-tiba naik beberapa tingkat, menjadi kekuatan terkuat di benua semesta. Kegembiraan karena berhasil menembus dunia baru memenuhi seluruh klan. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di kediaman Kingshin, Chen Jiu bertemu kembali dengan si cantik. Wajahnya juga dipenuhi kerinduan. Saudari Hansui, saat kerajaanku berdiri, aku akan menjadikanmu permaisuriku. Tidak, Chen Jiu, aku mengerti maksudmu. Namun, aku sama sekali tidak bisa menjadi permaisuri. Hubungan kita selalu sangat sensitif. Jika kau menjadikan aku permaisuri, bukankah semua orang akan menunjuk punggungmu dan memarahimu? Chen Hansui tersentuh dan berulang kali menolak. Iya, Chen Jiu, Chen Hansui tersentuh dan berulang kali menolak. Aku tidak takut, saudari Hansui. Di kekaisaranku, siapapun yang berani memarahiku, seluruh keluarganya akan kubantai. Kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Dasar bocah, kau bahkan belum menjadi kaisar dan kau sudah siap menjadi penguasa yang tidak kompeten. Chen Hansui menegur dengan marah. Anak kecil, dari mana datangnya amarahmu? Jangan bicara tentang membunuh orang dengan provokasi sekecil apapun. Aku salah. Tapi emosiku agak besar. Apakah kamu pikir kamu bisa membantuku? Chen Jiu kemudian sedikit menegakkan punggungnya karena malu. Ini, tampaknya telah membesar. Wajah Chen Hansui langsung dipenuhi ketakutan. Tidak, itu hanya imajinasimu. Aku tidak tumbuh lebih besar. Chen Jiu dengan cepat menjelaskan, hanya agar Chen Hansui tidak takut. Ah, benarkah? Biarku lihat. Chen Hansui bingung, tetapi tetap membiarkannya keluar. Ketika melihatnya, dia berteriak lagi. Dasar bocah nakal, jangan bohongi aku. Ini jelas lebih besar dari terakhir kali. Aku tidak tahan. Kakak Hansui, aku sudah seperti ini selama beberapa hari. Sungguh tidak nyaman. Chen Jiu memohon lagi dengan menyedihkan. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku tidak bisa membantumu. Lihat, aku bahkan tidak bisa menahannya. Bagaimana aku bisa membantumu? Wajah Chen Hansui penuh dengan keluhan. Bibi, bukankah kamu yang paling dekat denganku? Apa kamu tega melihatku seperti ini? Chen Jiu berkata dengan genit lagi. Pergilah ke neraka. Jika kau berteriak lagi, aku akan pergi. Chen Hansui sangat malu hingga wajahnya memerah. Kakak Hansui, apa yang harus aku lakukan? Chen Jiu benar-benar tidak berdaya. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa menahannya sendiri. Ini benar-benar terlalu kuat. Kamu, kenapa kamu tidak pergi mencari Lan Lan dan membiarkan dia melayanimu? Paling lama, aku akan melayaninya selama sebulan lagi. Chen Hansui tidak tahan lagi dan tetap menyukai Chen Jiu. Kakak Hansui, apakah kamu tidak cemburu? Tanya Chen Jiu. Kenapa aku harus cemburu? Aku merasa kasihan pada Lan Lan. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Dia masih sangat muda, kata Chen Hansui dengan marah. Kakak Hansui, kalau begitu aku benar-benar akan pergi. Aku merasa tidak nyaman. Chen Jiu sedikit tidak sabar. Pergilah, tapi bersikaplah lembut. Jangan sakiti Lan Lan. Barangmu setara dengan salah satu kakinya, kata Chen Hansui. Chen Jiu pergi dengan gembira. 535. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika dia akhirnya bisa melepaskan diri? Sebagai seorang pria, perasaan paling bahagia adalah saat itu. Meskipun dia tidak sanggup melakukannya, kebutuhan tubuhnya terlalu kuat. Terlebih lagi, Chen Lan telah mengolah jurus asal sembilan surga Tarian Phoenix, dan sekarang setelah dia menjadi orang suci, kekuatannya seharusnya meningkat pesat. Dia seharusnya mampu menanggungnya. Dipenuhi dengan kegembiraan, Chen Jiu tiba di rumah Chen Lan. Pada saat ini, Chen Lan tampaknya telah mengharapkan sesuatu. Wajah cantiknya memerah, membuatnya tampak semakin menarik. Seorang saint berada di atas langit dan bumi, mulia dan tak tertandingi. Sekarang, Chen Lan memiliki burung Phoenix ilahi yang membentangkan sayapnya di antara kedua alisnya. Kulitnya sebening kristal, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia lebih menarik daripada manusia biasa. Dia adalah seorang wanita. Dia memiliki persona yang tidak bisa dihilangkan oleh pria. Lan Lan, apakah kamu merindukan tuan muda akhir-akhir ini? Mata Chen Jiu terasa panas, tetapi dia terlalu malu untuk menanyakan hal semacam itu secara langsung. Jadi dia berpura-pura sangat khawatir dan bertanya. Iya, tuan muda tidak ada di rumah selama beberapa hari ini. Lan Lan selalu memikirkan tuan muda setiap hari. Chen Lan menganggup patuh dan menjawab. Kau tidak akan menyalahkanku atas apa yang terjadi terakhir kali, kan? Tanya Chen Jiu ragu-ragu. Tidak, tuan muda. Itu adalah berkah Lan Lan. Lan Lan tidak sabar untuk berbahagia. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkan tuan muda? Chen Lan segera menggelengkan kepalanya. dan menjelaskan. Benar-benar. Kalau begitu, tuan muda akan membuatmu bahagia lagi. Bagaimana? Chen Jiu meraih tiang dan memanjat pohon. Lalu dia berkata dengan penuh arti. Ah, tuan muda, anda menginginkannya lagi. Meskipun Chen Lan sudah siap secara mental, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia diam-diam melirik kekuatan di sana dan benar-benar sedikit takut. Lan Lan, apakah kamu berbohong kepada tuan muda? Chen Jiu berkata dengan sedikit kecewa. Jika kamu takut, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Tidak, tuan muda, jangan salah paham. Aku tidak benar-benar takut. Aku hanya gembira dengan kebahagiaan yang akan datang. Chen Lan buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu, takut dia akan pergi. Benarkah? Tanya Chen Jiu. Tentu saja benar. Dengan metode kultifasi Lan Lan, sekuat apapun tuan muda, Lan Lan akan tetap bisa melayani Anda. Namun, Lan Lan mungkin tidak akan mampu menahan kebahagiaan seperti itu. Saya harap tuan muda bisa mengasihani Lan Lan. Oke. Chen Lan menganggup dan berkata dengan malu-malu. Tentu saja, Chen Jiu menganggup dan menantikannya. Tuan muda, Lan Lan ada di sini untuk melayani Anda. Chen Lan tidak banyak bicara. Dia mendekatkan diri ke benda ini dan merasakan kemegahannya. Dia tahu bahwa Chen Jiu sangat membutuhkannya. Dia tidak tinggi, tetapi tubuhnya montok dan imut. Dia berlutut di depan Chen Jiu seperti seorang lolita, sedikit gemetar saat dia mengeluarkan kekuatan dari payudaranya. Tangan Chen Lan hampir tidak mampu menahannya, jadi dia mulai menunggu dengan lembut. Saat melihat Chen Lan berjuang, Chen Jiu tidak dapat menahan perasaan sedikit getir di hatinya. Mungkinkah, dia akan seperti ini sepanjang hidupnya? Jika dia terus seperti ini, apa asiknya? Ini hanya karena Chen Lan. Jika itu wanita lain, tidak ada satupun dari mereka yang mau menerimanya. Bukan karena mereka tidak mencintainya lagi. Hanya saja mereka tidak bisa menerima cintanya. Chen Jiu berada dalam posisi yang sulit. Dia memikirkan sesuatu dan pergi ke cincin sembilan naga untuk menemukan solusi atas masalah ini. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya sang naga dengan bingung. Ini, ku rasa agak besar. Bisakah kau membantuku menyelesaikannya? Kata Chen Jiu dengan canggung. Apa, aku akan membantumu menyelesaikannya? Tuan, aku tidak punya layanan semacam itu di sini. Naga itu menolaknya dengan serius, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Aku, jangan salah paham. Aku ingin kau membantuku menyusut, bukan melakukannya denganmu. Wajah Chen Jiu memerah. Menyusut. Apakah milikmu sangat besar? Kenapa kau ingin menyusut? Dibandingkan dengan kami, para naga mistis, masih ada perbedaan besar. Kata sang naga dengan puas. Apakah kamu punya solusi? Tanya Chen Jiu sambil berkeringat. Jika kau ingin membesar, aku punya solusinya. Jika kau ingin mengecil, tidak ada naga yang pernah mempelajari hal ini. Kata naga itu dengan nada meremehkan. Tumbuh lebih besar. Chen Jiu menatap dan menelan ludahnya. Dia terdiam. Hei, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menyusut? Tanya sang naga lagi. Tentu saja. Tidakkah kau pikir kita manusia tidak tahan dengan ukuran tubuhku? Chen Jiu memutar matanya. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menyusut, aku dapat mengingatkanmu bahwa jika kau mengumpulkan sembilan kuali darah naga, kau mungkin punya solusinya. Bagaimanapun, kaisar darah naga menjadi seorang kaisar dan memiliki banyak selir. Kau tidak mungkin punya pria sebesar dirimu, kan? Kata naga itu dengan ramah. Ah, Ya, kau benar. Aku bersumpah akan mendapatkan sembilan kuali darah naga. Chen Jiu tiba-tiba tercerahkan dan tak dapat menahan perasaan senangnya lagi. Hidup itu indah. Dengan harapan dan ekspektasi, ada tujuan dan motivasi. Jauh lebih baik daripada khawatir sepanjang hari. Eh, Lan Lan, kamu sudah tumbuh pesat akhir-akhir ini. Kesadaran Chen Jiu kembali. Dia merasakan tekanan batu Feng Chen Lan dan tidak bisa menahan perasaan segar kembali. Tuan muda, mengapa Anda tiba-tiba tampak begitu gembira? Chen Lan dengan tajam memperhatikan perubahan Chen Jiu. Haha, begitukah? Tentu saja aku senang memiliki wanita cantik sepertimu. Chen Jiu terkeke, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Setelah bermain-main sebentar, Chen Lan menelan Chen Jiu seperti ular lagi. Oh, Lan Lan, tunjukkan lagi tarian Feniksmu di sembilan surga. Chen Jiu berbaring telentang dengan lengan dan kaki terentang. Dia sangat menantikannya. Pertarungan pamungkas, pertarungan antara pria dan wanita, selalu begitu romantis dan harmonis. Chen Lan manis dan berperilaku baik, seperti gadis kecil, tetapi dia melakukan sesuatu yang diinginkan orang. Chen Jiu akhirnya tidak tahan menunggunya. Kenyamanan tak terbatas, kehangatan tak terbatas, keharmonisan tak terbatas. Chen Jiu sangat bersemangat saat memeluknya. Lan Lan, jangan khawatir. Aku akan membangun kerajaan besar untukmu dalam beberapa hari dan membiarkanmu menikmati pemujaan puluhan ribu orang. Tuan muda, selama aku bisa bersamamu, aku tidak peduli dengan kerajaan. Aku akan selalu menjadi pelayanmu. Aku bersedia melayanimu selama sisa hidupku. Chen Lan memeluk erat Chen Jiu dengan kesetiaan yang tak terbatas. Lan Lan, kamu baik sekali. Chen Jiu menatap Chen Lan, tersentuh. Gadis kecil ini, putri surga, begitu patuh padanya dan tidak meminta apapun. Dia benar-benar merasa berutang padanya. Setelah sedikit ragu, dia langsung berkata, Lan Lan, aku akan mengajakmu jalan-jalan besok. Bukankah kamu sudah lama tidak bertemu siang Yi? Ayo kita pergi ke istana untuk menemuinya. Oke. Ah, benarkah itu? Tuan muda, Anda benar-benar ingin mengajak saya keluar. Chen Lan terkejut dan senang. Meskipun dia tidak punya keinginan, jika Chen Jiu bersedia memperlakukannya dengan baik, dia akan tetap sangat berterima kasih. 536. Tentu saja, tetapi Anda harus melayani Tuan muda dengan baik hari ini. Wajah Chen Jiu berubah. Jelas, dia tidak puas. Tuan muda, saya sudah lelah. Mengapa Anda tidak melakukannya? Chen Lan cemberut, wajahnya memerah. Haha, baiklah, aku akan melakukannya. Chen Jiu tidak bisa meminta lebih. Ia menaiki kudanya dan segera memulai perjalanan penaklukannya. Di bawah tubuhnya, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Setelah malam yang melelahkan, Chen Lan benar-benar kelelahan keesokan harinya. Tuan muda, mengapa saya tidak pergi saja? Saya sangat lelah hari ini. Saya tidak ingin bergerak. Ini, kau benar-benar tidak ingin pergi? Tanya Chen Jiu. Aku tidak menggunakan banyak tenaga kemarin. Tuan muda, silakan. Saya mau istirahat. Chen Lan tampak sangat lelah. Setelah berbicara, dia memejamkan mata dan tertidur. Wajahnya memerah dan dia tersenyum bahagia. Huh, sepertinya benda sebesar ini benar-benar tidak cocok untuk manusia. Chen Jiu menatap benda besar itu dan mengambil keputusan. Dia harus mengubah dirinya sesegera mungkin. Setelah mengenakan pakaiannya, Chen Jiu menutupi Chen Lan dengan selimut dan pergi sendirian. Berderak. Tidak lama kemudian, Chen Hanswe mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mencium bau busuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wajahnya memerah saat dia berkata dengan marah, orang ini benar-benar tahu cara melempar. Dia tidak seperti ini saat dia masih muda. Di jantung kekaisaran dakian, para pedagang datang dan pergi. Rakyatnya bahagia. Seluruh kekaisaran dakian dipenuhi dengan kemakmuran dan kedamaian. Sepertinya Raja Dakian benar-benar menyesal. Jika aku memintanya untuk menyerah, apakah dia akan menolakku? Chen Jiu berkata dengan lembut. Dia tidak dapat menahan perasaan gelisah. Mengingat situasi benua saat ini, cepat atau lambat akan ada reorganisasi besar. Saya harap Raja Dakian dapat mengerti. Lupakan saja, mari kita lihat siangyi dulu. Chen Jiu berhenti berpikir dan langsung pergi ke istana kian siangyi. Tanpa berpikir panjang, Chen Jiu langsung melesat masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia melihat kian siangyi yang tampaknya baru saja bangun. Dia mengenakan piyama sutra tipis. Sosoknya yang menggerahkan, wajahnya yang nakal, dan imut namun licik. Temperamen kian siangyi yang unik, seksi, dan naif, tidak diragukan lagi sangat menggoda. Ah, kau, Chen Jiu, bajingan, kau akhirnya di sini. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tiba-tiba, kian siangyi menyadari ada orang lain di ruangan itu. Dia segera berdiri. Tentu saja aku tidak bermimpi. Kenapa? Baru beberapa hari dan kau bahkan tidak mengenali suamimu. Chen Jiu terkekeh dan membuka lengannya. Wah, Chen Jiu, aku sangat merindukanmu. Kian siangyi menangis terseduh-seduh dan memeluk Chen Jiu. Baiklah, kamu sudah dewasa sekarang. Jangan menangis lagi. Tidak baik membiarkan orang lain melihatmu seperti ini. Chen Jiu dengan lembut menghibur kian siangyi. Eh, Chen Jiu, kenapa kau mendorongku? Aku tidak mau ikut. Tiba-tiba, wajah kian siangyi dipenuhi rasa malu. Ini reaksi alamiahku. Bagaimana mungkin Chen Jiu tidak bereaksi ketika seorang gadis kecil yang seksi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Baiklah, kalau kau menginginkanku, katakan saja. Aku akan membantumu. Kian siangyi berkata, tangan kecilnya tak kuasa menahan diri untuk tidak meraih lengannya. Dia tercengang. Ya ampun, Chen Jiu, obat monster macam apa yang telah kau minum akhir-akhir ini? Aku tidak makan apapun. Chen Jiu merasa dirugikan. Gadis lain yang menganggapku terlalu besar. Tidak, aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Ini terlalu besar. Kian siangyi menghela nafas dan segera menarik tangan kecilnya. Dia menepuk dadanya karena takut. Berderak. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita bangsawan masuk. Ketika dia melihat Chen Jiu, dia langsung terkejut. Ah, Chen Jiu, mengapa kamu di sini? Kamu, kamu. Baiklah, ibu, jangan lihat. Ibu tidak bisa menikmati ini. Kian siangyi menatap Chen Jiu dengan tidak puas. Dia segera menghalangi pandangan Chen Jiu. Batuk, batuk, salam, ibu. Meskipun ada selapis pakaian di antara mereka, Chen Jiu tetap merasa malu ketika ibu mertuanya melihat keadaannya. Benarkah itu? Wanita bangsawan itu jelas belum pulih dari keterkejutannya. Tentu saja itu nyata. Jangan bilang kau ingin mengujinya. Kian siangyi segera menjamin. Ah, aku tidak mau, aku tidak mau mencobanya. Siangyi, aku khawatir kamu tidak bisa menikmatinya meskipun kamu memiliki keberuntungan yang besar. Wanita bangsawan itu menolak dan tidak bisa menahan tawa. Huff, itu bukan urusanmu. Lebih baik daripada kau menatapku seperti janda hidup, kan? Kian siangyi menegur dengan dingin. Bukankah kamu juga sama? Wanita bangsawan itu memutar matanya. Tentu saja berbeda. Lihat aku. Jika aku ingin bermain, aku bisa bermain. kata kian siangyi sambil memasukkan tangan kecilnya ke dalam pakaian Chen Jiu. Bisakah? Bisakah kita menjadi normal? Wajah Chen Jiu memerah. Dia benar-benar tidak sanggup menghadapi ibu dan anak ini. Sudah berhari-hari, dan mereka masih saja bertengkar. Apakah ini benar-benar tidak ada habisnya? Chen Jiu, jangan pedulikan dia. Wanita seperti dia akan mudah gila jika tidak ada yang peduli padanya. Kian siangyi segera menasihati. Kian siangyi, jangan berpikir aku takut padamu hanya karena lelakimu ada di sini. Jika kau memprovokasiku, aku akan memberinya pelajaran juga. Wanita bangsawan itu cemas dan sangat tidak puas. Baiklah, datanglah dan beri aku pelajaran. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa menangani hal ini. Kian siangyi menarik tangannya dan segera menjadi puas diri. Aku, melihat benda itu, wanita bangsawan itu menelan ludahnya. Dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Berhenti, kalian berdua harus berhenti. Chen Jiu akhirnya marah. Dia mendorong kian siangyi ke samping dan menatap tajam ke arah kedua wanita itu. Aku datang ke sini hari ini untuk membicarakan bisnis dengan kalian berdua. Hei, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kami tidak mendengarnya. Wajah kian siangyi penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Tepat sekali, kalian para lelaki selalu mengatakan bahwa kalian punya sesuatu untuk dibicarakan. Padahal, tidak seperti itu. Wanita bangsawan itu juga memutar matanya. Aku di sini untuk membujuk mereka agar menyerah. Kekaisaran darah naga kita akan segera bangkit. Dinasti kian agung harus memberi jalan bagi kita. Kalau tidak, kita akan hancur. Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam dan mengabaikan omong kosong mereka. Sebaliknya, dia menceramahi mereka dengan serius. Apa, Chen Jiu, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu benar-benar ingin menghancurkan negara ayah mertuamu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Kian siangyi langsung menolak. Pergilah, kurasa tidak ada yang salah dengan itu. Kalau tidak, seseorang akan menjadi sangat sombong sehingga dia bahkan tidak berani menyentuh seorang wanita. Mengenai situasi ini, wanita bangsawan itu sangat mendukung. Ibu, apakah menurutmu ini akan berhasil? Tatapan mata Chen Jiu tak dapat berhenti tertuju pada wanita bangsawan itu. Baiklah, selama kau mau mendengarkan rencanaku, membuat lelaki tua keras kepala itu menyerah akan menjadi hal yang mudah. Wanita bangsawan itu memberi isyarat kepada Chen Jiu untuk datang di depannya dengan wajah penuh percaya diri. 537 Ah, mohon berilah pencerahan kepadaku, Ibu. Chen Jiu menghampiri wanita bangsawan itu dan mulai meminta nasihatnya. Meskipun Raja Dakian tidak cukup kuat, 10.000 orang tidak ada apa-apanya bagi Chen Jiu. Namun, Raja Dakian adalah ayah mertuanya. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Chen Jiu, benda kecilmu benar-benar besar. Mata wanita bangsawan itu melirik langsung ke depan Chen Jiu. Ahem, Ibu, mari kita langsung ke pokok permasalahan, Oke. Chen Jiu merasa sangat malu. Saya bicara soal bisnis. Wanita bangsawan itu memasang wajah serius dan berkata dengan raut wajah genit, Jangan salah paham. Ah, aku tidak salah paham. Aku hanya takut ibu akan salah paham. Chen Jiu segera mengingatkannya, Ibu, jika ibu punya ide, tolong beritahu aku secepatnya. Baiklah, kalau begitu mengapa kau tidak mencondongkan tubuhmu? Wanita bangsawan itu memberi isyarat pada Chen Jiu dengan tangannya. Mencondongkan tubuh. Chen Jiu bingung, tetapi dia tetap mendekatkan telinganya ke wanita bangsawan. Ayo kita lakukan ini, bisik wanita bangsawan itu, dan aroma anggrek bergema di telinga Chen Jiu. Apa, bagaimana kita bisa melakukan ini? Setelah mendengar ini, Chen Jiu bahkan lebih terkejut. Dia menatap wanita bangsawan itu, tidak dapat menerimanya. Hei, ibu, kamu tidak bisa menyesatkan Chen Jiu, dan kamu tidak bisa memanfaatkannya. Kian Xiangyi tidak tahan melihat mereka dari samping. Akhirnya dia menyela, dengan serius membela integritas fisik dan mental Chen Jiu. Baiklah, aku khawatir tidak ada wanita yang bisa memanfaatkan priamu sekarang. Lihatlah modelnya, siapa yang pantas untuknya. Wanita bangsawan itu memutar matanya dan berkata, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Bagaimana aku bisa menggunakan tubuhku untuk menahan peluru? Lalu apa idemu? Kian Xiangyi bertanya, mengapa aku merasa Chen Jiu tidak mau? Pergilah, tidak apa-apa. Aku hanya meminjam laki-lakimu untuk berpura-pura dekat dengannya dan membuat ayahmu iri. Ini akan membangkitkan semangat kompetitifnya. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar membuat pengecualian. Wanita bangsawan itu tersenyum dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, selama ayah kekaisaranmu berhasil melanggar aturan, bukankah dia akan terbenam dalam wanita lagi? Pada saat itu, bukankah akan jauh lebih mudah untuk membujuknya agar menyerah? Ibu kekaisaran, kau ingin berhubungan intim dengan lelakiku. Kian Xiangyi melotot ke arahnya, jelas tidak punya waktu untuk mendengarkan bagian kedua kalimat itu. Berpura-pura dekat, jika bukan karena kalian, aku tidak akan membiarkan dia memanfaatkanku. Gerutunya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu sengaja berencana untuk mengambil keuntungan dari laki-lakiku? Di mata Kian Xiangyi, ada pandangan yang berbeda. Apa keuntungan yang dia miliki? Aku seorang wanita, dan aku tidak keberatan mengorbankan diriku sendiri. Jika kau takut, lupakan saja. Wanita bangsawan itu membalas dengan marah. Ini, apakah tidak ada cara lain? Alice Chen Jiw berkerut erat, dan dia tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Melihatnya seperti ini, raut wajah Kian Xiangyi berubah, dan dia memohon lagi, Ibu kekaisaran, mengapa aku tidak mencarikan pria lain untukmu? Apa, Xiangyi? Kamu adalah putri kandungku. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Apakah Ibu kekaisaranmu adalah seseorang yang bisa didekati oleh sembarang pria? Wanita bangsawan itu langsung menjadi marah dan malu. Ibu kekaisaran, pada akhirnya, kau masih memperhatikan lelakiku. Wajah Kian Xiangyi penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Omong kosong, jika aku tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga, apakah aku akan membiarkannya memanfaatkanku secara cuma-cuma? Wanita bangsawan itu juga tampak sangat berbudiluhur. Ibu kekaisaran, ini disebut membunuh keluargamu. Kian Xiangyi masih mengeluh. Aku, kau bisa memikirkannya. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Wanita bangsawan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia berbicara terlalu banyak, itu akan membuatnya tampak seperti dia benar-benar peduli dengan pria ini. Bukankah dia hanya sedikit lebih tua? Dia benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Chen Jiu, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami kali ini? Kamu benar-benar ingin mendirikan negara? Pada saat ini, Kian Xiangyi tidak dapat menahan diri untuk menatap Chen Jiu dan bertanya. Aku sudah bilang banyak, tapi kamu masih tidak percaya. Jangan bilang kalau mendirikan negara itu tidak baik untukku. Chen Jiu berkata dengan nada agak muram. Tentu saja bagus. Jika kamu mendirikan negara, kamu pasti akan lebih kuat dari ayah kekaisaranku. Wajah Kian Xiangyi penuh dengan kekaguman. Semua lelaki itu sama saja. Wanita bangsawan itu tak dapat menahan diri untuk menyela. Chen Jiu, mendirikan negara bukanlah hal yang mudah. Apakah kamu punya pasukan? Kian Xiangyi bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak hanya memiliki pasukan yang tak tertandingi, tetapi aku juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka semua adalah saint tingkat tinggi, dan saat mereka menggunakan senjata saint mereka, mereka dapat mengintimidasi segalanya dalam jarak 100 juta kilometer. Kali ini, tidak ada yang akan dapat menghentikan kekuatan kekaisaran darah naga milikku. Chen Jiu berbicara dengan semangat tinggi. Wah, tampan sekali. Aku suka kamu seperti ini. Kian Xiangyi semakin malu sekaligus senang. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu. Seorang kaisar super. Berapa banyak istri yang harus kau nikahi? Xiangyi, jangan terlalu cepat senang. Wanita bangsawan itu terus menyerang. Huff, meskipun aku punya banyak istri, itu bukan giliranmu. Kian Xiangyi membalas dengan marah. Aku tidak peduli. Wanita bangsawan itu menggelengkan kepalanya dengan marah dan mencibirkan mulutnya yang kecil. Baiklah, ibu kekaisaran, demi tujuan besar suamiku, aku akan membiarkanmu memanfaatkanku kali ini. Pada saat ini, Kian Xiangyi tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah pikiran. Oh, kau sudah memikirkannya. Wanita bangsawan itu tersenyum, agak bingung. Tentu saja aku tidak bisa menjadi penghalang bagi lelakiku. Kian Xiangyi berkata dengan sangat terbuka. Lagi pula, bahkan jika aku membiarkanmu menikmatinya, kamu tidak akan bisa. Apa yang aku takutkan? Baiklah, kalau begitu, sudah beres. Tidak ada waktu lagi. Chen Jiu, cepatlah pergi bersamaku. Wanita bangsawan itu menganggup dan mengulurkan tangannya untuk menarik Chen Jiu pergi. Ini, bisakah kamu mendengarkanku sebentar? Chen Jiu merasa malu. Hati kecilnya telah tersiksa oleh pasangan ibu dan anak ini. Jika itu adalah pria lain, dia pasti sudah gila sejak lama. Apakah Anda punya keberatan? Tanya wanita bangsawan itu dengan sangat marah. Benar sekali, Chen Jiu. Ini adalah hal baik yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang lain. Jangan bilang kau akan menolaknya. Kian Siang Yi juga tampak terkejut. Biar ku beritahu, tubuh ibu kekaisaranku masih sangat rapuh. Aku jamin kau akan merasa sangat senang saat menyentuhnya. Ahem, ibu kekaisaran, Siang Yi, jangan cemas. Dengarkan aku dulu. Chen Jiu tersipu malu dan buru-buru berkata, sebenarnya, jika kita ingin Kaisar Dekian membuat pengecualian, kita tidak perlu datang sendiri, kan? Kalau kita melakukan itu, siapa tahu dia akan menaruh dendam pada kita di kemudian hari. Chen Jiu, apa maksudmu dengan itu? Kalau kamu tidak suka padaku, katakan saja. Kenapa kamu harus berpura-pura di sini? Wanita bangsawan itu kesal. Kenapa kamu tidak memanfaatkan hal baik seperti itu? Ibu kekaisaran, tubuh suci anda begitu indah. Itu sangat langka di dunia sekuler. Kalau tidak, anda tidak akan melahirkan putri yang begitu seksi dan imut seperti Siang Yi. Chen Jiu memuji tanpa henti. Kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu, tetapi kamu adalah ibu kekaisaranku. Bahkan jika aku berpura-pura, aku tidak dapat melakukan hal yang kasar kepadamu. 538 Huff, setidaknya seleramu bagus. Aku cantik. Kian Siang Yi mulai merasa puas lagi. Apa yang membuatmu begitu senang? Kau memujiku. Wanita kelas atas itu tidak mundur sama sekali. Dia melotot ke arah Chen Jiu dan memarahi. Chen Jiu, jangan pikir aku tidak tahu bahwa masalah antara kamu dan bibimu sudah menyebar. Apakah kamu masih peduli dengan hal-hal seperti itu? Aku, itu tidak sama. Chen Jiu berkeringat deras. Dia telah diperlakukan sebagai seseorang dengan catatan kriminal. Apa bedanya? Bukankah karena kau pikir aku sudah tua? Wanita kelas atas itu merasa kasihan pada dirinya sendiri. Benar sekali, Chen Jiu. Kau bajingan jika tidak memanfaatkannya. Ibuku rela membiarkanmu memanfaatkannya. Kenapa kau begitu keras kepala? Kian Siang Yi juga memarahi. Terima kasih, ibu, karena telah memberiku rencana cemerlang ini. Bukannya aku tidak menganggap ibu hebat, tetapi aku punya kandidat yang lebih baik. Aku pasti akan membuat Raja Dakian membuat pengecualian. Chen Jiu berkata cepat, menghentikan kedua wanita itu untuk terus membujuknya. Oh, kandidat yang lebih baik, saya tidak yakin ada yang bisa mengalahkan saya. Aku selir Raja Dakian. Kalau aku saja tidak bisa melakukannya, bagaimana orang lain bisa melakukannya? Wanita kelas atas itu sangat tidak senang. Ibu, aku bisa mengatasinya. Tunggu saja kabar baikku, oke. Chen Jiu tidak mau menjelaskan apapun saat ini. Tidak, Chen Jiu, jika kamu ingin main-main, lakukan saja dengan ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu main-main dengan wanita lain. Kian Xiangyi menolak dengan keras. Aku tidak main-main, oke. Chen Jiu menjelaskan. Chen Jiu, hari ini kamu harus membiarkanku melihat wanita itu. Kalau tidak, aku tidak akan yakin. Wanita kelas atas dan Kian Xiangyi menyerang dari dua sisi, membuat Chen Jiu dalam dilema. Yah, sepertinya dia tidak akan bisa pergi hari ini jika dia tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata kepada mereka. Chen Jiu memutuskan untuk mengambil keputusan dan mengeluarkan koleksi sumur Sora. Chen Jiu tidak menyangka bahwa benda ini akan berguna sebelum dia memberikannya kepada Tang Cheng. Apa ini? Tepat saat kedua wanita itu bingung, tangan besar Chen Jiu mengusapnya dengan lembut. Seketika, sebuah gambar tiga dimensi muncul di ruangan itu. Di Istana Suci, seorang permaisuri dengan aura yang kuat dan kemuliaan yang tak terbatas berdiri di sana. Sosoknya ramping dan montok. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, seluruh tubuhnya seputih salju dan proporsional. Kulitnya halus dan lembut, memancarkan nuansa giyok surgawi. Wajahnya kecil berbentuk oval, dan rambutnya diikat tinggi. Temperamennya anggun dan genit, suci dan tak terkendali. Setiap kerutan dan senyumnya memancarkan segudang emosi. Tidak peduli selera apa yang Anda sukai, dia tampaknya mampu memuaskan Anda. Dia memiliki keagungan seorang kaisar, tetapi kadang-kadang memperlihatkan kebejatan seorang pelacur. Penampilannya yang seperti peri dan tubuhnya yang halus langsung menaklukkan Kian Siang Yi dan para wanita bangsawan lainnya, membuat mereka merasa malu dengan inferioritas mereka. Chen Ji, di mana kau menemukan kekasih kecil ini? Wajah Kian Siang Yi penuh dengan kebencian. Benar sekali, kau benar-benar menemukan wanita jalang seperti itu. Apa kau tidak takut dihisap sampai kering? Kata wanita itu dengan cemburu. Jangan marah, aku sudah membunuhnya. Chen Ji dengan cepat menghilangkan keraguan kedua wanita itu. Apa, membunuhnya? Bagaimana bisa kau membunuh gadis cantik seperti dia? Apa kau masih seorang pria? Di hadapan wanita itu dan Kian Siang Yi, Chen Ji tidak bisa lebih baik lagi. Menghadapi tatapan simpatik mereka, dia merasa tidak berdaya. Eh, tidak, tidak. Kemudian, puluhan menteri tua yang keriput berjalan ke arah permaisuri dengan tatapan jahat. Ekspresi mereka menyedihkan, dan tindakan mereka tidak senonoh. Di bawah tangan mereka, sang permaisuri awalnya menolak. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi linglung. Gerakan tubuhnya juga mulai mengikuti godaan para tetua. Adegan ini sangat berkesan. Sang ratu cantik dan lembut, secantik peri. Dia seharusnya tidak boleh dinikmati sama sekali, tetapi pada saat ini, dia sedang dilecehkan oleh sekelompok pria tua yang vulgar. Ini, ini terlalu keji. Ini hanya pemborosan harta surgawi. Wanita cantik seperti dia, jatuh ke tangan orang-orang tua ini. Ini benar-benar tidak layak. Kian Siang Yi merasa tidak puas dan marah. Chen Ji, mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkannya? Kamu bahkan mengambil gambar hal yang menjijikan seperti itu. Apa yang kamu coba lakukan? Ini istana yang erotis. Wanita bangsawan itu langsung mengerti. Wajahnya memerah, dan dia menatap Chen Ji dengan ekspresi genit. Kamu terlihat seperti orang yang baik, tetapi kamu masih membawa barang-barang seperti ini. Tidak heran kalau ukurannya begitu besar. Anda pasti sudah memainkannya, kan? Aku, aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Jangan salah paham. Saat Chen Ji berbicara, dia segera menyimpan kristal itu. Hei, kenapa kamu tidak memainkannya? Aku masih ingin melihatnya. Kian Siang Yi menolak dengan keras. Benar sekali. Setidaknya kau harus membiarkan kami menontonnya sampai selesai. Wanita itu menimpali. Menurutku, tidak pantas bagi kita untuk menontonnya. Chen Ji bertanya dengan canggung, apakah menurutmu benda ini bisa membuat Raja Da Kian tunduk? Kita belum selesai menontonnya. Siapa tahu? Kian Siang Yi cemberut dan berkata, tapi wanita ini sangat genit. Dia membuatku ngiler. Uh, wanita kelas atas itu juga mengatupkan kakinya dan berkata dengan wajah merah, melihat permaisuri yang tak tertandingi seperti itu diperkosa oleh sekelompok pria tua. Selama itu adalah pria normal, aku khawatir dia akan memiliki rasa kengganan dan keinginan yang kuat. Ibu, apakah menurutmu rencana ini akan berhasil? Chen Ji terkejut dan senang. Kurang lebih. Tapi kalau kamu punya lebih banyak, terutama yang murni dan imut, efeknya akan lebih baik. Raja Da Kian menyukai hal semacam ini. Dulu, dia jatuh cinta padaku karena dia pikir aku sangat murni. Wanita itu tak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Tidak apa-apa, aku punya banyak. Aku jamin Raja Da Kian akan terbakar nafsu. Ibu, tunggu saja dan nikmatilah. Chen Ji langsung berseri-seri karena gembira. Apa, Anda punya banyak sekali. Pada saat ini, ekspresi Kian Siang Yi dan wanita itu berubah lagi. Mereka menatap Chen Ji dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku tidak menyangka kamu seorang pecandu narkoba. Ah, salah paham. Aku hanya menyimpannya untuk orang lain. Aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah melihatnya saat aku sendirian. Demi menjaga citranya, Chen Ji langsung bersumpah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kamu bisa melihatnya saat kamu tidak punya pekerjaan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menunjukkan belas kasihan. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Aku tidak akan mendengarkan ibu. Kian Siang Yi segera mengeluh dengan genit, apakah kamu ingin Chen Ji menjadi seperti ayah dan menjadi penguasa yang tidak kompeten yang melakukan pesta pora sepanjang hari. Siang Yi, jangan marah. Dengarkan aku pelan-pelan. Tidak buruk bagi seorang pria untuk melihat hal-hal ini dengan tepat. Kata wanita itu dengan ekspresi yang masuk akal. Silakan berlangganan, saudara-saudara, kami keturunan Yan dan Huang akan mengandalkan Anda untuk bangkit. 539. Tidak ada salahnya. Dia bahkan bukan jodohmu. Bahkan jika kamu tidak merasa kasihan padanya, aku merasa kasihan. Kian Siang Yi menolak dengan keras. Siang Yi, kamu harus tahu bahwa pria biasanya berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka. Jika kamu ingin menangkap mereka, kamu harus membangkitkan hasrat mereka. Wanita kelas atas itu menjelaskan sambil menunjuk tubuh bagian bawah Chen Ji. Aku tidak. Meskipun Chen Ji sangat keberatan, dia tetap diabaikan oleh pasangan ibu dan anak itu. Mereka memutar mata ke arahnya seolah berkata, jika kamu tidak. Lalu mengapa kamu begitu besar? Ibu, kata-katamu terlalu aneh. Menurut apa yang ibu katakan, tidak ada pria baik di dunia ini. Kian Siang Yi masih ragu. Siang Yi, biar ku beritahu. Jika kau ingin bersamanya selamanya, kau harus membangkitkan hasratnya setiap hari. Wanita kelas atas itu melanjutkan dengan ekspresi tegas, saat berhadapan dengan pria, Anda harus membangkitkan hasrat mereka. Jika mereka melakukannya, Anda harus membuat mereka terbakar oleh hasrat. Ibu, kau terlihat sangat menakutkan. Kian Siang Yi mengecilkan lehernya. Ia ketakutan oleh ekspresi ganas wanita kelas atas itu. Baiklah, aku hanya memberikan sedikit pengetahuan kepadamu. Jangan takut. Ekspresi wanita kelas atas itu melembut saat dia menghiburnya. Jadi, kamu harus mengerti. Ketika seorang pria menonton hal-hal ini, pada dasarnya dia sedang berjalan ke dalam perangkap bagi kita para wanita. Kenapa tidak? Ia, tampaknya masuk akal. Kian Siang Yi menganggup dan melambaikan tangannya ke arah Chen Jiu. Chen Jiu, jika kamu ingin menontonnya di masa mendatang, kamu dapat menontonnya. Namun, kamu harus menontonnya bersamaku. Siang Yi, kamu sangat pintar. Kamu memang putriku. Wanita kelas atas itu langsung mengacungkan jempol dan memujinya. Tentu saja, aku, Kian Siang Yi, terkenal karena kepintaran dan kecakapanku. Kata Kian Siang Yi dengan bangga. Ahem, ayo berhenti bersikap narsis, oke. Chen Jiu berkata dengan canggung, sekarang, mari kita mulai bisnis. Baiklah, ayo kita berangkat. Ketiganya mencapai kesepakatan dan berangkat bersama untuk bersekongkol melawan Raja Dakian. Di ruang belajar kekaisaran, Raja Dakian sedang meninjau tugu peringatan dengan ekspresi serius. Ia sangat teliti dan telah menghabiskan sedikit darah esensinya untuk kebangkitan kekaisaran. Ayah, aku di sini untuk menemuimu. Pada saat ini, suara Kian Siang Yi terdengar. Oh, ini Siang Yi, Masuklah. Perintah Raja Dakian dan Kian Siang Yi berjalan masuk dengan anggun. Ada apa? Tanya Raja pada saat yang tepat. Ayah, aku di sini untuk memberitahumu bahwa taruhan kita tidak sah. Kian Siang Yi tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apa? Apa maksudmu? Apakah kau memandang rendah diriku dan berpikir bahwa aku tidak akan mematuhi perjanjian itu? Tanya Raja Dinasti Kian besar dengan nada tidak senang. Bukan itu maksudku, Ayah Kekaisaran. Itu karena aku bisa melihat bahwa kau sudah sadar. Itulah sebabnya aku tidak ingin menggunakan taruhan apapun untuk mengikatmu. Kau sangat lelah setiap hari. Sudah sepantasnya kau mencari Ibu Kekaisaran untuk bersantai. Kian Siang Yi segera menjelaskan. Siang Yi, apakah kau mencoba menguji Ayah Kekaisaran? Apakah kau mencoba membuat Ayah Kekaisaran jatuh dari kekuasaannya lagi? Biar ku katakan padamu, aku tidak punya pikiran tentang wanita sekarang. Yang ada di hatiku hanya Kekaisaran Dakian. Raja Dakian berkata dengan penuh semangat. Ayah, putrimu benar-benar tidak ingin melihatmu bekerja keras. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku pergi dulu, kata Kian Siang Yi dengan tulus. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi begitu saja. Setelah beberapa saat, wanita bangsawan itu muncul. Namun, Raja Dakian tidak menatapnya dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu mencoba menggangguku? Yang mulia, hamba tidak akan berani. Saya melihat Anda bekerja keras setiap hari, jadi saya mencari hiburan untuk Anda. Apakah Anda ingin menikmatinya? kata wanita bangsawan itu dengan wajah merah. Hiburan apa? Tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Cepatlah pergi. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Raja Dakian berkata dengan tegas. Yang mulia, Anda sedang sibuk. Saya tidak akan mengganggu Anda. Wanita bangsawan itu memohon. Tidak, kamu seorang wanita. Bagaimana aku bisa bekerja jika kamu ada di sini? Raja Dakian menolaknya dengan marah. Baiklah, yang mulia, saya pergi. Wanita bangsawan itu pergi dengan sedih. Ketika dia keluar dari aula, dia langsung melemparkan kristal itu ke Chen Jiu dan memarahi, situa kian terkutuk itu. Dia tidak punya perasaan apapun padaku. Ibu, jangan marah. Ibu harus tahu bahwa kamu harus membangkitkan hasrat pria ini. Kian Xiangyi mencoba membujuk ibunya. Aku, wanita bangsawan itu sangat marah hingga payudaranya naik turun. Biarkan aku yang melakukannya. Chen Jiu tidak ingin melakukannya sendiri. Namun, wanita bangsawan itu telah menyerah. Dia tidak bisa membiarkan Kian Xiangyi mengambil kristal itu. Bagaimana jika dia tidak berani memikirkannya? Setelah berdiskusi secara rahasia, kedua wanita itu pergi. Chen Jiu juga menghilang. Yang mulia, apakah Anda masih mengingatku? Sosok Chen Jiu muncul di hadapan Raja Dakian. Apa? Uh, kamu Chen Jiu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Raja Dakian menatapnya dengan heran. Saya mendengar bahwa Yang mulia telah bekerja keras untuk negara dan rakyat sehingga rambut Anda memutih. Bagaimana mungkin saya tidak datang dan melihatnya? Chen Jiu tersenyum dan berkata, saya telah melakukan perjalanan ke Jepang dan memperoleh banyak hal. Saya ingin tahu apakah Yang mulia tertarik untuk melihatnya. Oh, apa yang kau peroleh? Raja Dakian bertanya dengan santai. Silakan lihat, Yang mulia, kata Chen Jiu sambil memainkan gambar di dalam kristal. Ini adalah rumah pertanian kecil, yang terletak di semacam negeri dongeng. Orang yang tinggal di dalamnya adalah seorang gadis kecil yang semurni peri. Dia tidak memakan makanan manusia. Gadis kecil itu berpakaian putih dan tampak polos dan polos. Dia jelas Aoi yang menyamar. Namun, bahkan Chen Jiu pun kagum dengan kemampuannya. Ini, ternyata ada gadis yang begitu murni dan cantik di dunia ini. Benar saja, mata Raja Dakian terbelalak saat melihat kecantikan gadis kecil itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Raja Dakian? Gadis kecil itu benar-benar melihat sekeliling dan setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia mulai menghibur dirinya sendiri. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Apa yang terjadi? Raja Dakian memutar matanya saat jantungnya bergejolak. Yang Mulia, peri juga manusia. Mereka juga punya kebutuhan, bukan? Chen Jiu menjelaskan sementara Raja Dakian menegur. Chen Jiu, kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa diam-diam merekam hal seperti itu? Bukankah kau menghujat para peri? Saya tidak merekamnya, saya hanya kebetulan mendapatkan benda ini. Yang Mulia, jangan cemas, bagian terbaiknya belum tiba. Saat Chen Jiu mencoba membujuk Raja Dakian, gadis kecil dalam gambar itu mulai berteriak. Pria, aku menginginkan pria. Suaranya jelas dan menawan. Ditambah dengan tindakan gadis kecil itu yang menenangkan diri, Raja Dakian menjadi marah. 540. Raja dinasti Kian besar membuka mulutnya dan hampir berteriak, aku seorang pria, aku seorang pria. Hem, tidak lama kemudian, gadis kecil itu sangat gembira. Ekspresinya tercengang. Wajahnya yang murni dan cantik bahkan lebih lembut. Sangat kemerahan. Chen Jiu, di mana gadis ini? Apa yang harus kulakukan agar kau memberitahuku? Raja dinasti Kian Agung begitu cemas hingga bibirnya gemetar. Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Tanya Chen Jiu menggoda. Aku, aku ingin melihatnya. Raja dinasti Kian besar menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Oh, hanya untuk menemuinya. Jangan bilang kau tidak punya pikiran lain tentangnya. Tanya Chen Jiu. Bajingan, gadis ini seharusnya hanya ada di surga. Aku melihatnya sebagai seorang saintes. Bagaimana mungkin aku berani menodai kecantikannya? Raja dinasti Kian Agung segera membalas dengan benar. Yang Mulia, Anda salah berpikir seperti itu. Anda tidak berani, tetapi orang lain berani. Chen Jiu tersenyum dan berkata, lihat lagi. He he, tujuh atau delapan pria berjalan mendekat dan mengelilingi gadis kecil yang masih sok itu. Apa yang mereka coba lakukan? Chen Jiu, cepatlah selamatkan dia. Raja dinasti Kian Agung berteriak, tetapi sudah terlambat. Tujuh atau delapan pria itu mulai menggoda gadis kecil itu. Di tangan mereka, gadis kecil itu awalnya melawan dengan keras tetapi kemudian, dia menjadi sangat patuh dan bahkan berinisiatif melakukan berbagai layanan untuk mereka. Adegan ini benar-benar seru dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ternyata akan ada hari di mana peri kecil juga akan genit. Yang Mulia, apa pendapatmu sekarang? Chen Jiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Aku, ini benar-benar tidak terduga. Aku tidak menyangka gadis ini begitu tidak tahu malu dan hina meskipun dia terlihat polos dan tak terkalahkan. Raja dinasti Kian Agung mengepalkan tinjunya erat-erat. Setelah pamer, para lelaki itu pergi dengan arogan, meninggalkan gadis kecil itu untuk bersenang-senang. Adegan itu berakhir. Yang Mulia, apakah Anda tertarik bermain dengannya? Chen Jiu bertanya lagi. Bermain dengannya, Raja dinasti Kian Agung tiba-tiba berubah dan berkata dengan dingin, Chen Jiu, jangan goda aku ke dalam kebejatan. Tidak mudah bagiku untuk membuka lembaran baru. Yang Mulia, jika Anda tidak ingin bermain dengannya, dia akan dimanfaatkan oleh orang lain. Apakah Anda bersedia melakukannya? Tanya Chen Jiu. Aku, ada jutaan gadis di dunia ini, aku tidak mungkin bisa mempertahankan mereka semua, kan? Raja dinasti Kian Agung. Hei, Chen Jiu, kau tidak akan bisa mengecewakan putriku. Raja Kian Agung segera menghentikan Chen Jiu. Kau, berhenti di situ. Chen Jiu, di mana sebenarnya dia? Raja dinasti Kian Agung akhirnya tidak bisa menyembunyikan keinginan di matanya. Yang Mulia, silakan ikut denganku. Chen Jiu menuntun Raja dinasti Kian Besar keluar dari ruang belajar kekaisaran. Chen Jiu, jangan terlalu banyak berpikir. Aku memutuskan untuk menemuinya demi putriku. Raja dinasti Kian Agung berkata dengan tegas. Mereka tiba di depan sebuah istana. Masuklah, dia ada di dalam. Chen Jiu membujuk Raja dinasti Kian Besar untuk masuk sementara dia mengintip keluar bersama Kian Siang Yi. Di dalam rumah mewah nan megah itu, seorang wanita berpakaian putih berdiri membelakangi Raja dinasti Kian Besar. Peri, seru Raja dinasti Kian Agung dengan gembira saat dia menatap wanita ramping dan anggun itu. Sayangnya, wanita berpakaian putih itu mengabaikan Raja dinasti Kian Besar dan sedang mengagumi sesuatu sendirian. Peri, Raja dinasti Kian Besar memeluk wanita itu dengan tidak sabar. Dia telah melihat video itu dan tahu bahwa wanita itu genit di luar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hei, Yang Mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Dia cemberut genit dan menunjukkan sifat aslinya. Ternyata dia bukan peri berbaju putih, melainkan wanita kaya yang menyamar. Mengapa kau ada di sini? Raja dinasti Kian Besar membelalakkan matanya karena marah. Siapa lagi yang bisa menjadi orang seperti itu selain aku di istanaku? Wanita kaya itu tampak sangat sedih, tetapi wajah mungilnya tetap murni dan menawan. Istanamu, Baiklah, Sekarang aku mengerti. Jadi kalian semua berkolusi untuk membuatku jatuh, kan? Huff, Kalian meremehkanku. Raja dinasti Kian Agung mendorong wanita kaya itu dengan marah. Kau, Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kian tua, Apakah akhir-akhir ini kau benar-benar menjadi tidak berguna? Wanita kaya itu berteriak dengan marah. Apa, Beraninya kau mengatakan bahwa aku tidak berguna? Apakah kau sudah bosan hidup? Raja dinasti Kian Agung sangat marah. Ah, Aku sudah bosan hidup. Bunuh saja aku. Wanita kaya itu benar-benar berpikiran terbuka. Dia berbaring di tempat tidur dan memutar video yang agak polos. Ini, Raja dinasti Kian besar sangat marah ketika melihat video itu. Dia menatap wanita kaya diranjang. Meskipun dia tidak seanggun itu, Dia sama-sama murni dan menawan. Pada saat ini, Raja dinasti Kian besar secara bertahap memperlakukan mereka sebagai orang yang sama. Wah, Aku mau laki-laki. Saat wanita kaya itu mengerang, Raja dinasti Kian Agung tidak dapat menahannya lagi dan menerkamnya. Pria itu ada di sini. Oh, Ini tidak cocok untuk anak-anak. Siang Yi, Ayo pergi. Chen Jiu dengan cepat menutupi mata Kian Siang Yi dan menariknya menjauh dari jendela. Pergi sana, Dia kan sudah besar dan bukan berarti dia belum pernah melakukannya. Apa salahnya menonton? Kian Siang Yi berkata dengan nada tidak setuju. Tapi tidak apa-apa jika dia tidak menonton. Dengan kemampuan ayahku, Dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Ya, Ya, Ya. Ayo pergi. Chen Jiu menarik Kian Siang Yi dan segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Apakah benar-benar tidak apa-apa melakukan ini? Kian Siang Yi masih ragu tentang ini. Menurutku, Kita harus percaya pada ibu. Dia pasti bisa membujuknya. Chen Jiu hanya bisa menantikannya. Apakah dia mampu membuat Raja Kian Agung jatuh lagi? Itu tergantung pada kinerja wanita kaya itu. Jika dia cukup mampu, Tidak akan menjadi masalah baginya untuk merebut hati seorang pria. Bagaimana denganku? Apakah menurutmu aku mampu membuatmu tunduk padaku? Kian Siang Yi menatap tajam ke arah Chen Jiu dengan maksud tersembunyi. Siang Yi, Sebaiknya kamu tidak bermain api. Kamu tidak bisa melakukan itu sekarang. Meskipun Chen Jiu benar-benar ingin melakukannya, Dia tidak tega melakukan apapun pada Kian Siang Yi saat memikirkan nasib Chen Lan. Huff, Beraninya kau meremehkanku. Jika ibuku bisa membuat ayah tunduk padanya, Aku juga bisa membuatmu tunduk padanya. Kian Siang Yi berkata dengan percaya diri. Siang Yi, Jangan main-main lagi. Lan Lan masih terbaring di rumah karena ini. Chen Jiu membujuknya dengan baik. Apa? Lan Lan? Gadis kecil itu, Sudah melakukannya. Itu tidak akan berhasil. Karena dia sudah melakukannya, Aku tidak bisa mengecewakannya. Aku juga ingin melakukannya. Kepercayaan diri Kian Siang Yi semakin kuat. 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 Kepercayaan diri Kian Siang Yi semakin kuat.